KPU Sumedang mengolahkan deklarasi damai di Pusada Yalun-Alun Sumedang. Eta deklarasi damai yang nolipajuk kalau wancu YHTL ianti diiluanku opat calon bupati jeng calon wakil bupati Sumedang. Ogediluanku Kapolres Sumedang dan DIM Sumedang Turta Ketua DPRD Sumedang. Serta unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang sajana. Komisi Penyiaran Indonesia ngegeing fungsi lembaga penyiaran Nalika Mangsa Pilkada Walatra 2024. Anggota KPI Tulus Santo Soh Ngecesgen, lembaga penyiaran Boga Fungsi Minangka Penjernih atau Apanyaring Tina Informasi Nure Asmubar di media sosial. Lembaga penyiaran di Pibutuhker nginformasikan mengpirang program gawe turta track record pasangan calon di Nabil Kada Walatra 2024. Buhan negatif, bohan positif. Kekitu nama masyarakat bisa rasional, serta objektif lebah ngagunakin hak pilihna, sangkan pamingpin pinilih nyanya hadek kualitasna digawe ker masyarakat. Juga berharap demokrasi ini bisa berjalan dengan berkualitas. Jadi masyarakat bisa memilih para pemimpinnya dengan nyaman, dengan riang gembira seperti itu. Dan berita-berita hoax, kemudian break campaign itu bisa diminimalisasikan. Karena lembaga penyiaran ini seharusnya menjalankan fungsi penjernih. Karena saat ini dengan banjir informasi, tsunami informasi di media-media baru, di media sosial, maka peran dari lembaga penyiaran menjadi sangat penting untuk kemudian menjadi penjernih. Di Napilkada Walatera 2024, Lianti Petilu SPS, KPIG, Kermemejenana Tahar Kenaturan Sejenal, Anusurat Edaranana Bakal Sagancangna Diembarken. KPIG, Ngaupken Mahasiswa Lebah Nalingakan Lembaga Penyiaran, Kernyinglar Panyalimpangan Siaran Pilkada 2024. Saya sendiri sebagai persyarakat umum, saya bingung apabila terjadi pelanggaran harus melaporkannya seperti apa. Namun dengan adanya sebenarnya ini, saya mendapatkan penyuluhan dan saya mendapatkan penjalanan apabila terjadi pelanggaran, saya harus melaksanakan pelanggaran seperti apa dan tata caranya. Tulus nyambuhan, panalingaan KPI, kawat tesanan, kana lembaga penyiaran, sarta panalingaan kana media sosial, turta anubasis, na internet, jadi wewenang bawah selu sarta kominfo. Budi Hartati, Bandung TV